Polres Lamandau musnahkan sabu asal Kalbar Sebanyak 93,09 gram narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh Polres Lamandau dengan disaksikan perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri setempat selasa 14 November 2023 Barang bukti sabu tersebut diamankan dari tersangka RS 27 tahun saat melintas di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 6, Nagabulik, Kabupaten Lamandau pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu Sabu dimusnahkan dengan cara direbus di dalam air dan sudah dicampur cairan pembersih lantai Polres Lamandau AKBP Brolte Budiuno mengatakan penangkapan berawal ketika petugas menggelar radia di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 6, Kota Nagabulik Saat itu petugas yang sudah mendapat informasi akan adanya seseorang yang diduga membawa narkoba memeriksa setiap kendaraan yang lewat Tak berselang lama, petugas menghentikan sebuah mobil yang dicurigai membawa barang kenelara Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sabu seberat 93 gram lebih di dalam mobil tersebut Tersangka merupakan kurir narkoba dan mengambil barang haram tersebut dari Provinsi Kalimantan Barat Untuk selanjutnya dibawa ke Kota Sampit Oktober 2023, saya dapat informasi dari masyarakat Kota Narkoba sebuah kebicaraan melakukan penyelidikan yang didapatkan pelaku yang diduga dilakukan Memang barang buku senar koba dan selaku lakukan penggeledahan Yang benar didapatkan barang buku senar koba kurang lebih sekitar 100 gram Atau tepatnya 99 gram Pencana barang sabu tersebut mau diadarkan kemana Pak? Dari pengakuan pesan? Barang sabu tersebut didapatkan dari Kalimantan Barat Dan wilayah Kota Waringan Timur atau Kesampit Jadi tersesatkan ini pelakunya dilakukan sabit Ini pemain baru atau pernah terjadi sebelumnya? Kalau pengakuan yang bersangkutan, dia baru sekali Tapi kalau dari informasi, gak mungkin kalau baru sekali Karena kalau namanya pengambilan barang sabu Dan mereka sudah pernah melakukan pemakai Atau minimal sudah kenal dengan pelaku Atas perbuatan yang tersangka dikenalkan pasal 114 ayat 2 Junton pasal 112 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman Minimal 6 tahun penjara Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi